PT Angkasa Pura II menerapkan tiga lapis keamanan guna mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan di setiap bandara yang mereka kelola. Tiga lapis keamanan ini yaitu Physical Security atau keamanan fisik, Biosecurity atau keselamatan kesehatan, dan Cyber Security atau keamanan sistem yang terintegrasi. Dan berikut laporan Rian Dwiki dan jurukamera Berki Marindo terkait dengan tiga lapis keamanan PT Angkasa Pura II dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, pemirsa beberapa hari yang lalu PT Angkasa Pura II ini telah menginformasikan kepada publik bahwa pada fase new normal seperti saat ini, ini ada tiga lapisan keamanan yang diterapkan PT Angkasa Pura II di setiap bandara yang mereka kelola. Dan tiga lapisan keamanan ini yang pertama adalah Physical Security atau keamanan fisik, kemudian yang kedua adalah Biosecurity atau kurang lebih berarti keamanan kesehatan, dan yang ketiga adalah Cyber Security atau yang berarti keamanan sistem bandara dan penerbangan. Untuk Physical Security ini sebenarnya sudah terus dilakukan PT Angkasa Pura II bahkan sebelum ada fase new normal atau pada saat sebelum ada pandemi virus corona, di mana Physical Security ini misalnya seperti penjagaan yang dilakukan petugas keamanan bandara pada saat melakukan pemeriksaan kepada setiap calon penumpang pesawat untuk memastikan bahwa tidak ada benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan para penumpang lainnya. Kemudian untuk Biosecurity ini baru dilakukan PT Angkasa Pura II pada saat Indonesia memasuki fase new normal seperti saat ini. Seperti misalnya petugas keamanan bandara yang memastikan bahwa ada jaga jarak atau physical distancing di antara para calon penumpang pesawat, kemudian pengawasan kesehatan terhadap calon penumpang pesawat, lalu penyediaan fasilitas yang dapat berjalan tanpa sentuhan atau touchless, lalu memastikan kebersihan setiap sarana dan prasarana yang ada di bandara, dan yang terakhir PT Angkasa Pura II ini juga selalu memastikan kesehatan setiap karyawan bandara. Dan yang terakhir tentang Cyber Security, ini adalah perlindungan sistem keamanan untuk menunjang dua sistem yang telah kami sebutkan di awal, yaitu pengamanan fisik dan juga pengamanan kesehatan, dan untuk implementasi di lapangan saat ini kami di Bandara Soekarnata, ini kami pantau rangkaian protokol kesehatan sudah sangat tertib dilakukan di Bandara Soekarnata ini. Seperti misalnya untuk tahap pra-penerbangan, setiap penumpang ini sudah diharuskan untuk memakai masker, kemudian juga dilakukan pemeriksaan temperatur, penyediaan fasilitas UV sterilizer, restoran dan lounge yang higienis, proses boarding dengan menjaga jarak dan sebagainya. Dan untuk protokol keamanan pada fase penerbangan ini, pesawat yang baru landing ini juga selalu disemprot dengan cairan desinfektan untuk mencegah penularan virus corona yang lebih luas.